Saya masih kaget banget sebetulnya. Jadi kalau orang, ya kemarin kita lihat bagaimana banyak sekali doa yang tercurah untuk Ariel gitu ya. Banyak yang bahkan menyolatkan dan lain sebagainya gitu. Perhatiannya juga luar biasa, ada yang membuat lukisan, puisi, lagu, dan lain-lain gitu ya. Kalau orang berpikir mungkin, siapa Ariel? Mungkin kalau Kak Amy bilang 99% itu orang gak kenal gitu. Saya juga kaget pada waktu itu karena saya merasa bahwa ini adalah anak muda biasa. Dia bukan seorang misalkan negarawan kah, dia bukan seorang artis kah, dia bukan seorang ulama kah, atau siapapun yang mungkin orang menilai bahwa ini adalah mereka sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya gitu. Ini betul-betul anak muda biasa yang bahkan dosennya pun tidak tahu bahwa dia ini adalah seorang anak daripada gubernur gitu ya. Nah jadi sangat down to earth memang dia tuh. Nah jadi awal kaget juga ketika mendapatkan perhatian segitu banyak, apalagi dibalik yang sekarang bermunculan itu adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia torehkan. Yang bahkan dia tidak pernah bercerita kepada saya dengan Kak Emil, dia tidak pernah menunjukkannya, termasuk dia itu paling tidak suka di foto sebetulnya. Jadi kalau misalkan kayak berbagi itu, atau melakukan apa, dia itu tidak pernah ada jejaknya gitu. Hanya kadang-kadang memang saya minta harus ada, karena ini buat laporan beda. Karena dia juga adalah ketua organisasi remaja di sini, maka saya bilang harus mau ah gitu. Karena ini bukan buat gaya-gayaan ya. Ada dua hal yang penting untuk dilakukan, yang pertama adalah untuk laporan saya bilang. Yang kedua adalah untuk memotivasi, menginspirasi orang lain. Nah itulah kenapa kemudian ada beberapa foto yang akhirnya bisa kita temukan dari sekian banyak perjalanan hidupnya gitu ya. Nah jadi kita betul-betul kaget di situ, ternyata oh ada hal-hal yang mungkin berkesan di hati mereka, mereka pernah dibantu gitu ya. Karena sebetulnya bagi saya memandang dia, dia melakukan hal-hal yang mungkin terjadi juga sama orang lain ya. Berbagi itu semua orang pun melakukan hal yang sama. Kemudian juga membuat orang lain yang tersenyum juga banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu. Tapi ada kemungkinan anak ini melakukan kebaikan itu tanpa dia sendiri mengetahuinya gitu. Jadi kalau kita kan, ah tadi saya baru berbuat kebaikan ini gitu ya, aduh saya semang banget gitu. Ini tuh kayak gak tahu gitu, dia gak sadar. Ya itu tuh adalah kebaikan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang pada akhirnya bermunculan. Seperti dia membantu menyeberangkan orang tanpa ingin orang lain, orang itu tahu atau tersinggung gitu. Jadi dia nyeberang aja, terus kemudian dia balik lagi gitu. Jadi teman-temannya tuh bilang, akhirnya ngapain ya dia nyeberang terus balik lagi gitu. Orang melihatnya seperti itu kan. Oh ternyata dibalik itu dia itu membantu orang lain tanpa ingin orang lain itu merasa misalkan gak enak gitu ya, atau sungkan atau apa gitu, atau malu gitu. Jadi dia seperti itu nah, jadi saya sih betul kaget pada waktu itu. Tetapi ketika dia dari kecil mungkin ada karakter-karakter ini sudah muncul dari sosok daripada Ariel mungkin ya. Dia tuh anak muda biasa, dia sih sebenarnya. Kalau kami sebagai orang tua, tentulah kita mendidik semua life values ya, semua nilai-nilai kehidupan sebaik-baiknya. Kedua, anak juga adalah peniru yang hebat. Makanya kami berdua harus hati-hati, katakanlah kita sedang beralgumentasi, kita atur tempat waktu sehingga anak-anak tidak melihat misalkan. Jadi, menurut kami apa yang kami didik ke dia itu, sesuatu yang memang seharusnya menjadi bekal dia. Bahwa dia menangkap ternyata lebih luas, dia implementasikan dalam kehidupannya itu yang bikin kami bahagia, kaget bahagia kira-kira begitu ya. Kami tahu anak kami itu baik, kira-kira gitu lah. Tapi bahwa kebaikannya seluas itu, volumenya, nah kami pleasantly surprised kira-kira begitu. Itu yang tadi diceritakan oleh Ibu Lia, bahwa mungkin kalau boleh pakai angka gitu ya. Saya tahu dia anak baik, say 30 persen lah cerita-cerita. Tapi pas kita baca setelah dia wafatnya, 70 persennya itu cerita-cerita baru yang kami baru tahu karena testimoni. Sehingga pelajarannya, ternyata orang itu nggak akan lupa loh, kalau kita berbuat baik. Karena di suatu momen pasti orang yang dikasih kebaikan ingin berterima kasih. In silence dia berdoa, mendoakan orang yang baik itu. Atau in public dia menyampaikan testimoni dengan dunia sekarang testimoni bisa direkam seperti ini, atau sekadar nulis di komen ya, atau di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi, itu kebahagiaan kami. Ditambah, ternyata yang begitu tersentuh dan mendoakan itu bukan hanya orang-orang yang pernah berinteraksi langsung. Kalau orang yang pernah ditolong kita mungkin paham ya, pasti orang mencoba untuk. Tapi kan, kayak Ibu Grace kan nggak kenal ibaratnya kan. Terus you're reading the story, lihat ceritanya, mungkin termotivasi. Ada seorang ibu menteri terbang ke Inggris, gara-gara cerita Eril hanya untuk meluk anaknya, yang lama tidak dipeluk. Kemudian walking seharian untuk curhat bersama, quality time. Jadi, Eril mere-definisi ya, relationship yang selama ini orang tua menganggap secukupnya, sekarang nggak bisa secukupnya lagi. Spending quality time itu, betul-betul harus di-design, harus maksimal. Itu lesson-learn ke kami ya. Kedua, ke anak muda menunjukkan story, kamu mungkin punya keterbatasan, tapi kebaikan itu jangan nunggu kaya dulu, betul kan? Jangan dulu berkuasa dulu, jangan nunggu hebat dulu. Kebaikan itu tadi sesimpel nyebrangin orang dengan caranya, sesimpel. Eril contoh ada ibu-ibu tukang ayam geprek nangis hanya sesederhana, harganya 30 ribu, Eril kasih 50 ribu, cuma bilang ibu kembaliannya ambil buat ibu. Sesimpel, sekian detik gestur itu diingat selamanya oleh si ibu yang berterima kasih. Apalagi, lesson-learnya, kita-kita yang punya kuasa oleh harta, yang Tuhan takdirkan juga hanya sementara kan, Kekuasaan juga sementara, ya kita gunakan lah, kalau pakai cerita Eril itu untuk kebaikan. Dia aja dengan limitasinya begitu luas hatinya, masa kita yang Tuhan berikan banyak sekali kemudahan kok, hanya pas-pasar. Jadi kami bangga, kami bahagia, kami terkejut dalam arti bahagia gitu ya. Dan akhirnya itulah yang menjadi jawaban kenapa one in a million mungkin ya. Ada seorang anak tidak dikenal, diulang, semua jadi kenal dan semua relate, mendoakan, itu kan extraordinary. Jadi makanya hati-hati kami di hari-hari itu lebih banyak bahagianya karena hampir 100% ceritanya itu adalah kebaikan dan kebahagiaan orang-orang dan inspirasi. Tadi Bapak ada bilang masalah kuatres waktu dengan anak ya, terutama di kebudayaan timur ini Pak, ya Ibu, ya pasti tahu bahwa kadang-kadang kan ada kebiasaan loh Bapak, kerja keras. Pokoknya kalau kita siapkan uang saja udah cukup gitu, yang penting uangnya saja. Tapi Bapak sama Ibu begitu sibuknya, tapi saya melihat gitu, Lebanjong aja melihat bahwa kalian masih bisa benar-benar spend a lot of quality time dengan anak-anak kalian gitu loh. Itu gimana sih atur waktunya gitu loh? Kita juga belajar sebetulnya, justru begini, kami ini memang sibuk, saya sibuk gitu. Selama ini memang waktu untuk anak itu terlalu sedikit saya kira. Jadi bagaimana kemudian kita setiap minggu memang menyiapkan waktu gitu ya, kalau enggak malam minggu, minggu sore, atau waktu-waktu tertentulah kita untuk bisa bareng-bareng sama-sama. Karena AA itu, AR itu enggak di sini sebelumnya gitu. Jadi dia di rumah pribadi. Nah memang pada waktu itu sempat ngobrol sama saya, mama, saya tuh harus fokus untuk menyelesaikan skripsi untuk sedang akhirnya, untuk sedang akhirnya. Ya udah saya bilang, sini aja dulu, pindah dulu ke sini, fokus dulu, belajar yuk sama-sama. Terus itu tuh memang baru balik lagi ke sini, sekitar bulan Ramadan lalu gitu. Jadi sekitar satu bulan sebelum kejadian lah, seperti itu. Jadi baru pindah ke sini. Itu adalah momen yang saya senang sekali, karena kedekatan anak dengan orang itu tuh terasanya di situ. Bagaimana saya sering ketemu dia, karena tiba-tiba malam-malam suka ada suara lemari dibuka gitu. Dia ngambil makanan gitu, atau dia suka masakan, dia masak, atau apa. Lo tiba-tiba masuk ke kamar mama, atau ke sini, mama tiba-tiba makan peluk gitu ya. Terus mama-mama cobain cium dia ini wangi, enggak gitu. Jadi itu momen-momen seperti itu yang akhirnya kita merasa sangat dekat di situ. Nah tapi kami belum belajar di situ, sampai kemudian Ariel meninggalkan dunia ini ya. Karena setelah itu saya baru belajar bahwa ini loh, kita harus selalu memaksimalkan waktu kita, bahkan tidak hanya untuk anak-anak kita. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain, jadi kan itu juga momen yang meaningful gitu. Jadi kalau dulu kan gini, aduh kadang-kadang kita suka malas juga minta kan, ada orang yang minta ucapan gitu ya. Kan itu banyak sekali yang minta ucapan kepada saya dengan Kak Emil ya, ucapan selamat ulang tahun, pernikahan, atau acara, atau apapun itu banyak sekali. Kadang-kadang kita suka lelah ya, jadi kadang-kadang udah lah, itu lah, capek, nggak itu tuh, nggak usah lah, gitu ya, segala macam. Tapi ternyata saya belajar dari Ariel, bahwa ada seorang anak perempuan ini, ini langsung saya dapat ceritanya dari teman saya, karena ibunya adalah temannya dia. Jadi pada satu waktu tuh ada seorang perempuan, dia adalah seorang atlet berkuda yang cukup dikenal lah, karena dia memang atlet nasional. Dia sedang drop secara psikis, gitu. Kemudian dia cuma bilang sama ibunya, dan dia harus ke psikolog, psikater, segala macam gitu. Dia cuma bilang sama ibunya, ibu, Kak, saya cuma pengen disemangatin sama Ariel. Nah pada waktu itu, Ariel nggak susah gitu dimintanya. Jadi Ariel bikin video ucapan semangat dong, gitu. Terus dia bilang oke, dia langsung ucapin gitu. Dan apa yang terjadi, anak perempuan ini setelah melihat video itu, dia kembali bersemangat. Dan kemudian ketika terjadi Ariel, kejadian seperti ini, insiden ini, maka ibunya cerita sama si anak perempuan ini. Dek, ini, Ariel tuh begini bener-bener cerita. Terus dia bilang gini, Mama, maafkan ya, aku kalau dibilang lebay, katanya. Jadi, aku tuh sebetulnya ya, pada waktu tuh seneng banget, pada waktu lagi terpuruk, katanya. Terus tiba-tiba, Ariel memberikan kata-kata penyemangat, gitu ya. Mama tau nggak, dari semenjak itu, itu dua tahun yang lalu terjadi. Dari semenjak itu, saya tidak pernah berhenti mendoakan Ariel setiap hari. Nah, mungkin yang terjadi adalah doa orang yang dibantu, padahal cuma sesuatu yang kecil, sedikit yang mungkin buat kita, aduh itu apa sih, bantuan macam apa sih, gitu ya. Bahkan mungkin menyenangkan orang dengan senyuman kita, itu ternyata doanya itu yang kemudian mengetuk pintu langit, itu yang saya katakan begitu. Jadi, ini pun sama. Jadi, Ariel ini sebetulnya memberikan pembelajaran kepada kami, gitu. Bahwa waktu itu harus dimanfaatkan kepada siapapun, ya. Karena bisa jadi, itu adalah hari terakhir kita bertemu dengan orang itu, misalkan, gitu ya. Ya, dan juga hal-hal lainnya, termasuk juga bahwa kita membantu itu tidak perlu harus selalu besar, kecil, tapi dengan keikhlasan. Itu justru yang akan sampai, dari sesuatu yang dilakukan dari hati, akan kembali kepada hati, akan diterima dengan hati. Jadi, kan bilang quality time. Perginya Ariel juga mengubah persepsi. Kadang-kadang disebut quality time itu versi orang tua. Belum tentu. Ya, betul-betul. Kata anak itu quality time. Anak itu butuhnya Senin malam saat dia terpuruk, kita aturnya weekend. Seolah-olah dengan weekend, terbayarlah hutan quality time. Itu akhirnya jadi pelajaran buat saya juga. It's not enough, oh Grace, bahwa weekend kita piknik apa, anak mungkin tidak selalu butuh piknik, gitu. Butuh matematikanya dibantu di malam reboh, kan, atau apa. Nah, akhirnya saya pun mengubah polanya yang tadinya terlalu, apa, terpola gitu ya. Menjadi lebih, lebih, apa, lebih impulsif aja. Jalan lagi di mana, kesini, yuk kita kemana di hari-hari yang tidak weekend kira-kira gitu kan. Terus ngajak anak bungsu saya. Jadi, akhirnya saya mencoba mere-definisi lagi relasi quality time itu dengan perspektif si anak. Kalau si anak tuh maunya kira-kira apa, di momen apa. Saya harus belajar tanpa bertanya terlalu formal kan. Jadi, membuat kami para orang tua tuh harus lebih sensitif. Nah, kemudian pertanyaan kedua, tidak ada role model dalam pernikahan sebenarnya. Karena nggak bisa dibandingkan, saya datang dari keluarga middle class, dua-duanya adalah lecturer, kan gitu mungkin itu mau pengaruhi. Menikah dengan istri yang, kalau dari keluarga istri itu kalau ada, dalam pandangan saya ya, kalau ada masalah tuh lebih terbuka. Kalau saya, kalau ada masalah lebih jangung-diem. Kalau di sini lebih ekspresif, saya lebih introvert, kira-kira begitu. Jadi, memang saya punya kesimpulan jangan pernah membanding-bandingkan pernikahan itu karena it's totally random lah gitu ya, background-backgroundnya. Tapi, betul kalau dari saya, nasihat-nasihat orang tua itu tidak banyak ke teknis. Lebih ke filosofi aja. Kamu harus jadi orang baik. Di makam, waktu kita makamin Eril aja, ibu saya masih nasihatin saya. Dia cerita tentang Eril, terus sekitar 15 detik nasihatin saya supaya jadi pemimpin adil. Adil menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia enggak akan agak berhasil. Hal-hal itulah yang menyertai perjalanan hidup saya. Ya, otomatis lah semua yang masuk ke batin saya, saya transfer juga. Makanya kalau saya bahasakan ya, dua nasihat saya yang saya ulang-ulang teruskan. Satu, your biggest enemy is your self. Musuhmu yang terbesar dirimu sendiri. Karena manusia ada punya dua sisi kan. Nah, sisi buruknya yang harus dilawan, dimenangkan oleh sisi baik. Malasnya, sombongnya, kan gitu ya. Itu yang Eril praktekkan. Dia tidak mau sombong walaupun anak gubernur, kan. Dia mencoba tidak malas dengan rajin berkegiatan dan lain sebagainya. Nasihat kedua adalah, manusia terbaik adalah manusia yang manfaatnya banyak buat masyarakat. Jadi, jangan hidup buat diri sendiri. Kamu keren sendiri, heboh sendiri, pengen dipuji. Enggak, itu cukup seperempat aja. Tiga perempatnya itu kamu nolong orang, kamu berbuat kebaikan, kamu menginspirasi. Nah, yang saya terharu, nasihat yang pertama itu ternyata nempel banget. Sampai kata adiknya Eril itu, Papa tahu nggak kalimat, your biggest enemy is yourself, itu dia tulis di mejanya. Dia tulis di buku harian apa buku apa gitu kan. Kemana-mana. Yang tadinya, kalau saya nasihatin kan, ya, Papa, ya, pake gosennya kali ya. Itu lagi, itu lagi gitu. Tapi ternyata, tanpa saya tahu, dia jadikan pedoman hidup, dan dia cerita kemana-mana gitu. Nah, bagi saya, sebagai yang pemberi nasihat kan, wow, ya. Ternyata, impact-nya luar biasa. Jadi, poinnya adalah, sekian persen turun dari nasihat orang tua ke saya, dari saya ke anak, mungkin juga nasihat orang tua, ibu lia dengan caranya, turun ke ibu lia, ibu lia juga nurunin ke anak-anak kami. Jadi, itu memang turun-temurun yang seperti itu ya, tapi dilengkapi dengan tentu saja lingkungan ya, masing-masing. Jadi, saya mungkin juga menambah pengetahuan saya, secara kognisinya, afeksinya itu dari, apa juga yang saya lihat, ya, saya dengar, saya rasakan. Sama, ke anak saya juga gitu nurun. Tapi, kalau dari saya mungkin, tidak hanya dari sisi nilai yang disampaikan, tapi bagaimana kemudian, perilaku itu juga kita dorong. Seperti misalkan, bagaimana menanamkan terkait dengan kejujuran. Itu saya, urusan kejujuran itu galak banget itu urusan itu ya, sebagai ibu. Wah, kalau sampai dia ketahuan berbohong, misalkan, waduh, itu bisa bahaya lah gitu ya. Terus, atau misalkan, dengan saya ajarkan dia juga, bagaimana kita belajar untuk berbagi kepada orang lain. Jadi, saya ajak dia turun ke lapangan gitu, enggak cuma kasih tahu, real, berbagi itu baik. Udah, enggak gitu, saya ajak dia. Awalnya ya, dia males-males gitu. Real, ayo, kita keliling, kita berbagi makanan, masuk-masuk ke pelosok-pelosok segala macam. Malas aku, ya, kapan bisa? Ayo, teman-teman, Awalnya begitu. Ternyata setelah itu, karena alah bisa, karena biasa gitu ya, termasuk juga karena terlalu sering kita ajak, maka itu menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa buat dia. Maka, dia tuh jadi kayak yang terdorong sendiri, yang pada akhirnya dia sendiri tidak tahu bahwa itu ada sebuah kebaikan. Jadi, awal memang kita harus ngajarin dulu sama anak-anak tentang value kebaikan untuk semesta gitu ya. Tapi setelah itu, dia akan membawa sendiri nilai-nilai itu dalam, dalam konteks pikirannya masing-masing gitu seperti ini. The best leadership is leadership by example. Yes, I agree. Jadi, kadang-kadang keteladanan itu paling mahal, Mbak Greg. Orang boleh kutip-kutip, maka ayat suci, apa-apa. Tapi kalau dia tidak melakukan, beda dengan orang yang mungkin tidak komunikatif, tidak mampu mengkomunikasi, tapi karena contohnya dia, dia tunjukkan, ya itulah, yang menjadi keteladanan termahal. Makanya saya pernah sampaikan juga, dia begitu sopannya kan, pada saat giving itu, kegelandangan pengemis. karena adab itu penting. Mau posisi kita sebagai tangan di atas, menghormati mereka yang dikasih, jangan sampai menyinggung, itu juga penting. Yang seringkali di situasi hari ini, orang baik itu banyak, tapi baiknya masih ada kepengen. Kepengen dipuji, kepengen dikontenkan, kegelandangan gitu ya. Nah, RL itu, to the next level gitu. Baik giving, tapi givingnya itu in silence. Itu, itulah yang jarang-jarang. Iya, iya. Membuat kami merasa, ya, dia luar biasa, dan menjadi, inspirasi. saya banyak banget, komen-komen ya, yang mulai hari ini, I will be a better person. Malam ini, itu yang luar biasa. Malam ini, ada kalimat gini, malam ini saya mau pergi, ke bukit, aku mau melamun, aku mau bertekad ke diriku sendiri, bahwa besok aku gini, 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 karena aku melihat Eril gitu ya. Jadi, apa, small-small story gitu, ternyata, menurut saya, jauh lebih banyak, dibandingkan yang testimoni, mendapatkan kebahagiaan Eril secara langsung ya. Tapi yang, apa, story-story kecil yang tidak terexpose, menurut saya sangat banyak. Salah satunya, bagaimana anak-anak muda itu, termotivasi untuk memperbaiki diri. Iya, betul. Termasuk ini, saya juga kemarin agak kaget juga ya. Jadi, setelah kejadian Eril ini, kan ini banyak orang yang ingin, memberikan tanda kasih lah sama Eril ya. Tidak hanya dalam bentuk bunga, tapi juga ada dalam bentuk uang, dan lain-lain. Tapi sampaikan pada waktu itu, bahwa silahkan uang yang sebagai tanda cinta itu, buat Eril, diberikan saja langsung kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar. dan apa yang terjadi, itu gelombang kebaikan luar biasa. Saya agak merinding, banyak yang melaporkan, bahwa ada anak yang misalkan, dia baru dapat honor, satu juta saja, dia bilang, saya enggak, saya, tapi sampai ya, saya tuh sampai dari orang lain gitu ya, si anak ini tuh, baru dapat uang satu juta, doang gitu, satu juta doang, itu cuma satu juta, satu juta doang, dia bilang, saya mau seperti Eril katanya, saya mau berikan itu buat, mau berbagi, dia langsung jembatkan luar biasa. Saya dapat dari rumah zakat Salman ya, itu juga sama, itu banyak sekali yang mereka mewakafkan, atas nama Eril, bayangkan. Jadi itu, mereka juga kaget, ini luar biasa ya, ini gelombang kebaikan, ini sampai banyak orang yang menyumbang, atas nama Eril dan lain sebagainya gitu ya. Terus, termasuk juga ini, apa ya, namanya, kebaikan anak-anak muda, yang tiba-tiba, mereka ada dari ITB, dari UNPAR, dari UNPAR, dari mana-mana, itu tiba-tiba datang ke sini, mereka bantu, terima kasih Pak Tahir, waktu itu membantu, untuk kita, itu anak muda itu mungkin, dikasih tahu ya, fotonya seperti apa, itu luar biasa, saya sampai merinding, mereka sampai malam, tiga hari itu, mereka bungkusin sendiri-sendiri, sambil nyanyi gitu, mereka sampai mereka happy, itu anak sekolah. Ada cerita yang, dari Tacing juga Bu Geris, boleh saya sempat sampaikan, tapi mungkin kelupaan, kami kan berdoa tiap hari tuh, dengan anak-anak yatim, oh iya itu, itu langsung banget, terus kan kita kasih amplop, karena mereka kelompok yang membutuhkan, anak yatim, anak yatim, ternyata, setelah pulang dari sini, mereka tidak ambil semuanya, dari amplop itu, dia hanya spend secukupnya, masih ada sisa dari amplop kita, dia kumpulin lagi, semuanya, untuk dikasihkan ke orang, yang lebih butuh, padahal menurut kategori, itu udah, mereka ada kelompok yang paling butuh, merinding, dia tidak hanya menginspirasi, orang yang tangan di atas, tapi dia menginspirasi juga, orang yang tangan di bawah, yang juga butuh, untuk menunjukkan, hidup itu, yang pening itu cukup, tidak perlu berlebih, bila kira-kira gitu, jadi, aduh, bunga-bunga, inspirasi Eril ini, ganti-hentinya, sampai hari ini Bu Grace, itu makamnya itu, terus ya, terus, saya kan mau renovasi itu, karena kan, tadinya hanya seninggu aja, buka, udah renovasi dulu, akhirnya terpaksa, saya bikin, kayak gazebo gitu kan, karena, orang kepanasan apa, tadinya kan gak ada, cuma, maaf ya, cemeteri gitu, tapi karena orang ingin doain, ingin suci juga, saya kasih nanti tempat wudhu juga, dan lain sebagainya, dan, apa, ya mungkin lesson learn-nya, jangan underestimate, the power of giving, yang in silence, karena, itulah esensi, makanya, I made it as a point, gitu ya, siapa yang ingin, jadi, bunga indah, di surga, diiringi, berjuta doa, maka, taburlah, berjuta benih, kebaikan, selama masih di dunia, karena, kebaikan itulah, yang, dikonversi, jadi jutaan doa, ini kan momennya, karena, ini kan momennya, beliau, apa, almarhum LRI, itu kan, baru saja meninggal ya, bagaimana, dari sisi bapak dan ibu, untuk bisa terus ya, momentum ini, tahun demi tahun, menginspirasi, nggak set-stop-stopnya, itu bagaimana, apakah ada, apa, inisiatif, sebetulnya, inisiatif itu, datang justru, dari teman-teman LRI, jadi dia ini, anak muda yang, aktif sebetulnya, jadi LRI ini, aktif di kampus, dia di himpunan, dan lain sebagainya, kemudian juga, dia tuh, mendorong anak-anak muda, masuk ke dalam, sebuah organisasi, namanya, Jabar Pergerak Zilenial, ini anak-anak muda, sekitar, usianya, ya anak SMA, dan sampai kuliah lah, begitu ya, di bawah 25 tahun, itu mereka, bergerak, begitu, untuk mengumpulkan kebaikan, nah, biasanya, mereka punya program, misalkan, apa namanya, ke rumah yatim, gitu ya, mengajar, mengajar di rumah yatim, mengajar ke desa, dan lain-lain, mereka bantu, tidak hanya dari sisi, secara fisik ya, makanan dan minuman, tapi juga program, gitu, nah, yang menarik adalah, ketika ini terjadi, kondisinya terjadi, saya agak gelisah, sebetulnya, ini bagaimana, ini anak-anak muda, ini, karena, LRI ini adalah pendirinya, maka, orangnya biasanya, sangat dekat gitu, dengan pendiri itu, seolah-olah dia adalah figur lah, seperti itu, saya agak khawatir, bahwa kemudian, aduh, bagaimana ini semangat, anak-anak muda, ini pasti akan drop, dan lain-lain, tapi, saya kaget, gitu, ketika mereka ternyata, membuat surat kepada saya, Ibu Atalia, hari ini adalah ulang tahun, Jabal Brazilineal, pada waktu itu, saya lupa tanggal berapa, tapi, beberapa hari setelah Ariel, meninggalkan kita, gitu ya, terus, dia mengatakan, mereka mengatakan, karena itu mengatasnamakan semuanya, mereka mengatakan bahwa, kami akan menanjutkan, perjuangan Ariel, bagi kemanusiaan, dan itu saya merinding, luar biasa, nah ini, saya kira, ini adalah, sebetulnya, legacy dari Ariel, bahwa dia, meninggalkan, sesuatu kebaikan, yang tidak berhenti, tapi mengalir, nah setelah itu, luar biasa, ini anak-anak itu, semakin besar, bahkan sekarang, kemarin itu, hanya baru di 18 kota kabupaten, sekarang itu sudah menyebar, jadi, bayangkan, ini gejolak anak muda, yang zaman dulu, saya, zaman dulu saya ya, mohon maaf, saya gak pernah tuh, kepikiran masuk ke, organisasi sosial, yang kita nyari duit sendiri, kita bagi-bagi sih, enggak loh, belum nyampe ke situ, kita masih sibuk dengan, happy-happynya, dan dunia remaja, ini tuh yang udah nyampe ke sana, dan itu ternyata luar biasa, ini anak-anak itu sampai terlalu bersemangat, kadang-kadang kita harus agak stop dulu ya, kayak gitu, tapi itu, nah itu salah satu yang saya kira, ini bisa menginspirasi, nah seperti kemarin, tanggal 25 itu, ternyata gelombang kebaikan, itu tidak saja, terjadi di sekitar Pakuan, ya bersama dengan, anak-anak yang datang ke sini, gak hanya cuman di 18 kota kabupaten, ternyata kemana-mana menyebar, itu saya kaget sekali, jadi saya kira, yang paling penting adalah, inspirasi ini yang bisa didapat, saya baru dapat beberapa surat, dari warga masyarakat, termasuk juga di media sosial, dan lain-lain, itu ternyata orang yang di Kalimantan, orang yang di Sumatera, di Sulawesi, mereka seorang ibu, seorang ayah termasuk anak muda, itu mereka semua merasakan, apa ya, suasana ini, dan kemudian, mereka sampai mengatakan kepada saya, ibu, saya itu tidak kenal Ariel, tapi kenapa hati saya begitu terpaut, sehingga kami ingin melakukan hal yang sama, sehingga saya merasa, terutama untuk para orang tua, sehingga saya ingin memaksimalkan, kedekatan kami, dengan anggota keluarga, saya juga ingin mengajarkan anak-anak saya, supaya mereka menjadi orang yang, tangannya di atas gitu, mau berbagi, itu, itu gelombang kebaikan itu, yang bahkan itu melintasi, ruang dan waktu, saya kira-kira begitu, karena ini, kita bukan di wilayah sendiri lah, seperti itu. Nah, tadi yang ibu Lia sampaikan itu, ibu Gres, itu, berada di wilayah yang masih dekat dengan kita, justru inspirasi ini, long termnya, berada di wilayah yang jauh dari kita, ada sepuluhan lagu bu Gres, yang diciptakan untuk airing, terakhir tadi pagi, Melly Guslow, ciptain lagu yang akan dinyanyikan oleh Ros, orang pengen bikin bukunya, saya bilang, silahkan aja, karena, mesin-mesin punya angle-nya, saya angle-nya parenting ya Pak Ridwan, silahkan, saya angle-nya inspirasi pemuda, boleh, saya angle-nya tentang giving, boleh, pokoknya, selama, niatnya, untuk mengedukasi, kayak asosiasi guru-guru penulis, gitu kan, saya persilahkan, ada ratusan puisi, bahkan, saya dengan, Pak Andi Noya, kita mau bikin, I'm a real come, moment as award, bisa, buat, Pak Bu Grace mau ikutan, still, just an idea gitu ya, supaya, menginspirasi gitu, bahwa, anak-anak muda yang, yang giving to humanity, itu harus kita perbanyak, dan kita apresiasi, sehingga akhirnya, menjadi culture, menjadi lifestyle, menjadi mindset, gitu kan, makanya kemarin, saya juga merenung ya Bu Grace, sebenarnya, anak saya itu baik, secara umum, tapi mungkin, karena, lingkungan kita, ekosistem kita ini, terlalu negatif, everything, diukur dengan materialitas, hilang, kegotong royongan, hilang humanity, harus dibayar, apa-apa, sehingga, waktu ordinary, personarily itu, melakukan, sesuatu yang normal, menjadi extraordinary gitu, gue paham ya, karena lingkungan kita, jarang orang melakukan, istilah saya, menjadi manusia, yang seharusnya, kan seharusnya menolong, seharusnya, gak usah, dipamer-pamerkan, seharusnya, apa, gak sombong, kan, it's just an ordinary value gitu, tapi karena setting kita, lingkungan kita, kemana-mana itu, begitu negatif, maka, hal yang wajar itu, akhirnya menjadi extraordinary, nah, akhirnya saya berpikir, kalimat dari Bu Grace tadi, bagaimana, inspirasi ini, harus long lasting, apakah dalam bentuk buku, yang dibaca oleh next generation, ada yang sudah minta, bikin film, apa, saya kira, apapun lah, selama niatnya baik, termasuk bikin, humanity award, itu juga kita serang siap. That's amazing. termasuk ini, jadi, ya nanti kita mau bahas ya, nanti kita ke sana ya, lihat yang ini. Bahwa, saya bilang, it's so many Bu, dua ribuan, hampir dua ribu bunga, coba, dua ribu bunga kan, banyak banget, saya bilang, ini sempat di sini, di toko bunga di sini, semua habis bunga. Habis kare-gare-bunga ke sini semua ibu, kata ada rencana khusus ya, untuk bunga-bunga ini ya. Jadi saya bilang gini, the whole story of Erwin must be perfect, saya bilang ya, sampai urusan bunga pun, jangan jadi sampah di sana. Karena dua ribu ini akan jadi sampah. Iya, iya, iya. Nanti kita dimana pinta PN. Kalau Erwin masih ada, pasti dia nggak akan setuju. Iya, iya, iya. Kita punya waste gitu. Makanya, saya cuma bilang, cariin seniman. Seniman lebih hebat lagi. Dia kumpulin dua perguruan tinggi, mahasiswanya bikin banyak, untuk memberikan gagasan, meresycle menjadi artwork, yang punya value. Jadi kalau kita lihat, misalkan, satu idenya ya, dia akan bikin meja, dari steroform tulisan Eril, terus dikasih resin, workable as a coffee table kan. Jadi orang kalau lihat, ada cinta-cinta kepada Eril, di dalam si meja itu, tapi berfungsi, dan non-lasting. Nah, mereka ada sepuluh gagasan keren, yang sedang diciptakan. Sehingga akhirnya, semua ekspresi cinta itu, long-lasting tadi. That, none go to waste, ya? None go to waste. Bolehkah kita sampai jalan ke sana, Pak, untuk lihat, apa namanya, tempatnya tersebut? Kami kan, Eril itu kan, kerja sambilan jadi supir itu, ya. Dapat supir wedding itu. Nah, mobilnya itu saya bilang, ini mobil Eril gimana? Akhirnya kita kesimpulkan, udah si mobil wedding yang klasik ini, kita tetap sewakan. Boleh lihat kan nanti, Pak? Ada. Boleh lihat nanti, ya? Kita sewakan, hasilnya 100% kita kasih buat ke manusia. Jadi, walaupun dia udah meninggal, aset-asetnya dia kita atur, untuk tetap giving. Jadi, kebaikan dia nggak berhenti saat manusia itu sudah nggak ada. iman dan keyakinan Bapak dan Ibu tuh bener luar biasa, hebatnya menyentuh hati saya juga gitu loh. Ketambahan, kerelaan, ke apa, patience ya, ke sahabat, itu bener luar biasa, saya nggak bisa imagine gitu loh, Pak sama Ibu. Bapak, tapi, pernah nggak sih, dalam momen tersebut, dia tanya, kenapa terjadi hal ini, atau kenapa kepada keluarga kita ada nggak? Kita itu mengalami tiga tahap urutannya. Satu, ini istilah saya ya, mohon maaf. Satu, technicalities lah, bagaimana cari error, bagaimana, merespon publik, bagaimana ngatur strategi, apa, itu kan very technical. Yang kedua, ada level psikologis, nah ini masuk tadi, kami menangis, kami bertanya, sampai sekarang masih juga, level itu masih ada, kami menyesal, ya ada lah gitu, tapi level tiga, yang sedang kami datangi, adalah level spiritualitas, karena kuncinya, ternyata semua jawaban di sana. Dengan spiritualitas iman itu, kita paham, early itu adalah, titipan oleh Tuhan. Kalau pemilik titipan, itu mau ngambil barangnya, ibaratnya kan. Kita harus serah lah, harus ikhlas. Oh, pemilik saya sayang banget, bukan milik kita. Milik yang menitipkan, disitulah, belajar, kita mengikhlaskan, apa yang kita cintai kan. Kemudian dengan spiritualitas, kita belajar, semua kita akan mengalami seperti eri. Benar. Hanya jadwalnya kapan, caranya bagaimana, di mana, itu rahasia Tuhan. Ya. Jadi bukan berarti yang lain, tidak akan mengalami, kan. Kebetulan, Tuhan memberikan, ceritanya itu begitu rupa, sehingga, sehingga, ekstraordinari mungkinnya, dibanding pulangnya, manusia-manusia yang lain. Nah, spiritualitas, tali spiritualitas, keimanan itulah yang sekarang kami pegang. Iya. Itu amazing banget sih. Ini semua ya. This is all love, Bu. Cinta ini kan. Orang mendengar, Aduh, apakah ke saya, apakah nebut cintanya, apakah ke Eril. Iya. Terus dia mengambil keputusan kan, yuk, kirim rasa cinta kita, dalam bentuk apa ya, ada yang pakai WA, ada yang, nah ini kan ekstranya, yaudah kita, kasih bunga, atau apa. Kan berarti keluar uang tuh, dengan rasa cintanya. Jadi, semua yang kami lihat ini, adalah cinta, kira-kira begitu. Dan kami ingin mengabadikan, momen yang, bersejarah ini, dalam sebuah bentuk keindahan. Karena Eril senang keindahan, Tuhan juga maha indah. Bayangkan kalau hanya begini ya, ini kan jadi sampah. Benar, sayangnya. TPA, TPS. TPA, TPA, dibakar jadi lingkungan. Tapi kalau jadi karya seni, punya value, lantai ada uangnya, uangnya juga kita kasihin ke manusia. Buat Bapak sama Ibu, apa sih, hal yang, kalian paling kangen, terhadap Eril? Oh, kalau saya gini, saya terasa Eril ini kan, dia itu anak yang cerdas. Dia itu anak yang suka sekali dengan sejarah. Jadi, saya itu sedikit-sedikit tanyanya sama Eril. Dia nggak pernah bilang, dia nggak tahu, karena dia, kalau pun nggak tahu, dia pasti langsung cari. Dia itu sepenuh hati, gitu, nyarinya. Jadi, ketika saya jalan-jalan sama Eril, itu sama, mungkin belajar juga dari Bapaknya, Bapaknya juga agak-agak mirip gitu ya. Jadi, kalau saya tanya sesuatu, sambil jalan, dia cerita, jadi gini, Jadi, waktu itu juga saya ke sebuah museum, misalkan gitu. Jadi, dia ceritakan itu. Misalkan, Mak, itu kenapa patungnya begini, kondisinya, ini tuh adalah pada zaman siapa, segala macam. Itu saya kangen banget. Bahkan, waktu itu saya mau studi saja, dia masih ngajarin saya, pada saat dia harus masuk ke rumah sakit, dia lagi di tempat tidur. Saya bilang, Ril ajarin, eh sini mah, dia ajarin gitu. Maka, saya rindu sekali, saya masih ngelak gini, ya Allah, nggak ada Eril, siapa yang ngajarin saya lagi? Bapak-bapak yang ajarin sekarang. Saya tuh, kalau saya, dua tahun terakhir itu, dia dewasanya melebihi ekspektasi saya. Jadi, dua tahun terakhir itu, saya punya teman, untuk diskusi hal berat. Biasanya ke anak kan, kita ngomongnya hal berat ya. Ngomongnya yang, nama juga anak. Nah, Eril itu ada lompatan itu. Saya ngomongin politik, dia ngomongin politik, ngomongin politik. Saya bilang, kok anak udah sedalam itu ya, saya nggak ajarin kan. Ya udah, saya ngomongin tentang, macam-macam lah ya. World affairs, kira-kira begitu lah. Nah, itu, menjelang-menjelang ini tuh, apa, knowledge dia, tentang, dunia, bapaknya itu sudah. Makanya, waktu saya bilang, Ril, Bapak kemana ya, setelah gubernur kan, it's a common question dari semua orang. Jawabannya tuh, di luar juga. Everything that makes you happy, saya support. Bapak, lihat mobil ini, gimana bapak feelingnya? Ya, yang pasti, nggak akan pernah saya lepas lah ya. full of memory gitu. Kedua, karena udah sepakat, mobil ini jangan bengong, tetap harus jadi, Eril, versi after Eril gitu. Jadi, tetap disewakan, mau dipakai apa, pokoknya setiap ini menghasilkan, uangnya buat, kemanusiaan, berarti kan, doanya ke Eril lagi. Kebaikan, dari Eril juga mengalir gitu. Ya, sorry. itu pas kemarin, apa, jenazah Eril datang ke Bandung ya, itu luar biasa sambutan, daripada masyarakatnya. Yang luar biasa itu, masyarakatnya itu loh. Maksudnya, kalau kita ngomong, part of one sebagai gubernur, kita expectnya kan mungkin, yang politisian, satu teman-teman bapak. Tapi ini, hebatnya itu. Di zona spiritualitas, kami punya jawaban itu. Jawabannya adalah, bahwa, skenario Tuhan, tidak sama, tidak selalu sama, dengan logika manusia. Logika manusia mengatakan, yang akan dibegitukan adalah, orang besar. A hero. Tuhan logikanya tidak begitu. Kata Tuhan, ini si anak yang tidak dikenal, dikasih, apa, penghormatan, seperti yang, bukirnya saksikan, ya karena, ketetapannya begitu. Jadi, semua jawabannya, akhirnya begitu. Banyak kita itu bertanya, karena pakai logika manusia ya. Tuhan kan, tidak pakai logika kita. Kayak, kalau pulangnya, ibu saya dulu, kayak saya diriakan ayah. Mental saya sudah siap, karena logikanya sama. Orang yang, lahir duluan, logikanya, meninggalnya duluan. Atau, antara kami nanti pulang duluan. Masih bisa nerima, karena, ya beda-beda tipis lah mungkin ya, kira-kira begitu. Tapi, tapi kalau, anak pulang duluan, kami, logikanya, gak siap, semua manusia, gak menyiapkan logika itu. Tapi, kalau dengan spiritual, dan sekeiman, kita paham tadi. Satu, tiap orang punya jadwalnya, dua, pemiliknya, mau mengambil, kita bukan pemiliknya. Yang ketiga tadi, Allah melembutkan jutaan manusia, untuk mendoakan, sosok yang tidak dikenalkan, gak masuk ke logika kita juga. Makanya, ulama-ulama juga membahas, apa, gitu. 40 kilometer ya katanya? 40 kilometer. Jadi, jawabannya itu, ya, akhirnya, kita berdamai lah, dengan ketetapan Tuhan. Tapi, saya juga bertambahkan, mungkin, ada sosok, sekeluarga, daripada kalian, rambut Bapak itu, benar-benar itu, menghormati sebagai seorang negarawan ya Pak ya. Bapak itu, menganggap Bapak, politisnya, atau negarawan Pak? Gini, itu label dari, pihak luar ke saya. Mau di label apa, saya gak bisa kontrol kan. Tapi, yang pasti, saya pakai rumus dua juga. Musuh saya, adalah diri saya sendiri. Jadi, saya mencoba, tidak jadi sosok yang sombong, dengan jabatan, tidak menjadi sosok yang pelit, dengan apa yang saya punya itu. Kedua, saya ingin bermanfaat. Saya kan, ngasih manfaat, tewat tanda tangan, menggratiskan sekolah. For me, it's a big giving kan, kira-kira gitu ya. Yang tadi, orang bayar, sekarang saya, setelah tuliskan. Tapi, saya gak mau menghitung itu juga. Karena, buat apa dihitungkan? Yang penting, selama saya masih hidup, mulut saya, mata saya, tangan saya, saya bisa buat kebaikan, saya akan lakukan itu. Nah, kalau apa yang kami lakukan ini, di labeli gitu ya, apakah politisi, atau negarawan, atau orang apa, saya gak bisa kontrol. Karena kami ini, makhluk panggung. Kalau di panggung, orang itu, itu ngomentarin kan, mau baik, mau enggak, gak bisa kontrol. Tapi yang penting, kita yakin, hidup kita gak negatif, gak melanggar agama, melanggar etika. Jadi, pasti, mau ambisius, ambisius, yang membuat, maaf ya, waktu buat istri, waktu buat anak, jadi terang, saya gak mau gitu. Saya ngalir aja. Karena, akhirnya saya percaya, mau saya, maaf ya, wali kota, gubernur, dosen, arsitek, atau apapun, it's just a title. Value-nya sama aja. Seorang ketua RT, bisa lebih mulia, dari gubernur. Kalau, si ketua RT itu, berbuat baik, disukai, didoakan, ketimbang, jobatan besar, maaf ya, mentereng, tapi, menjurahan. Bisa sesusual, nothing to do. Jadi, akhirnya, saya gak ngejar-ngejar lagi, terlalu heboh, apapun itu. Kalau ada, dan Tuhan kasih pintunya terbuka, saya gak akan, menolak. Tapi kalau saya kejar-kejar, demikian, saya gak, saya gak akan mengambil rute itu. Saya ingin bahagia. Semoga, semoga, kalian berdua diberkati ya, dengan that joy, bukan cuma happiness, tapi joy yang benar-benar dalam sekali. Thank you so much, Bapak, thank you so much, Ibu. Kehormatan buat saya. I think it's an honor. Thank you so much. Terima kasih, Ibu Gres.